Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Sahabat S3 Situ Bondo yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita berada di kandang Adiyat Flo Probolinggo Ini adalah kandang tekukurnya Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini Semoga manfaat Semoga kita semuanya selalu sehat walafiat Tentunya dilimpahkan rejeki yang melimpah ruah dan halal serta barakah Amin, amin ya rabbal alamin Oke teman-teman pada kali ini Saya akan memperkenalkan Ternakan tekukur di kandang Adiyat Flo Teman-teman kalau cari di Facebooknya Cari saja Adiyat Flo Maka akan muncul Ini Saya akan menjelaskan mulai dari cara berternaknya Dan materi-materi yang disini ada apa saja Oke Cara berternak tekukur warna itu sangat gampang dan sangat simple Tidak membutuhkan kandang yang luas Kandang sangat sederhana itu sudah bisa membuahkan hasil Ini teman-teman Ini adalah indukan Leopat Kenapa kok dikasih nama Leopat Karena burungnya itu Tutul-tutul Ya seperti Leopat seperti macam tutul-tul Jadi caranya teman-teman harus Ada tempat bertelur Nah itu ada sarangnya Kemudian juga Tempat pakan Tempat pakan biar enak seperti ini juga Langsung dikasih pakan yang banyak Ini nanti Satu minggu tidak habis kalau banyak segini Bisa-bisa sampai setengah bulan baru tambah pakan lagi Apa saja komposisi pakannya Komposisi pakannya itu ada milet Ada juga Furayam Furayam itu fungsinya biar tekukurnya cepat produksi dan telurnya tidak lembeh Dan tempat minum Dan tempat minumnya seperti ini juga Ini kalau seminggu tidak habis Bisa sampai setengah bulan Jadi sangat simple Sangat mudah Dan sangat sederhana Dan juga harus ada tempat asinan Asinannya cukup dikasih pasir Ini saya kasih contoh ke tempat Ke kandang yang satunya Yang ada pasirnya Ini kebetulan stok pasirnya habis Nah itu teman-teman Itu adalah stok pasirnya Cepu untuk pasir Jadi harus minimal itu minimal ada tiga cepu Ada satu cepu untuk asinan Kalau tekukur itu wajib ada asinannya Biar sehat Kemudian ada tempat minum Seperti yang sudah dijelaskan tadi Kemudian juga ada tempat pakannya Maka produksi akan lancar Seperti pada video ini Nah itu teman-teman bisa perhatikan Itu sudah ada anaknya Tuh Sudah ada anaknya yang letas Entah sudah usia berapa hari Paling kisaran Empat hari itu Oke sangat gampang mudah Sangat gampang Simple dan mudah Jadi ini adalah Cara beternak Yang sangat gampang Dan akan menghasilkan cuan Yang banyak pula Oke itu adalah Cara beternak tekukur Sangat gampang Dan diusahakan juga Ada dua tempat angkringannya Tempat angkringnya Nah ini Ini yang lebih tinggi Kemudian yang lebih rendah Ada juga Sekaligus ada tempat Untuk sarangnya Kenapa kok harus ada dua Tempat angkringannya Biar dia itu senang Lompat-lompat Ke atas turun ke bawah Nah itu kan senang itu Jadi kalau burungnya itu senang Maka Produksinya akan lancar Kalau ada pertanyaan Kenapa tekukur saya Kok macet Kok Tidak lancar produksinya Berarti Kandangnya itu Kurang pas Kandangnya kurang sesuai Menurut saya Kandang yang sangat sederhana Ini luasnya Cuma sekitar Panjang lebar Tinggi ini Cuma sekitar Empat puluh lima Empat puluh lima senti Jadi sangat sederhana Tapi hasilnya sudah Sangat menakjubkan Ya karena tergantung dari kita Bagaimana Memeliharanya Biar lancar produksinya Ya tempatnya harus enak Tidak banyak yang Mengganggu Dan juga Pakan Harus juga enak Dan yang tidak kalah penting Harus langsung Kena sinera matahari Nah ini langsung Kena mataharinya Tuh Wah itu dia Mataharinya Oke teman-teman Sampai disini dulu Videonya Kita lanjut ke video Berikutnya Tentang Koleksi Koleksi Indukan Di Cak Adiat Flow Silahkan cari saja Di Facebooknya ya Jangan lupa Terima kasih Jangan lupa Subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa